Islam bukan hanya permukaan, ia juga memiliki ketinggian dan kedalaman. Permukaan saja tidak cukup, permukaan diperlukan sebagai pijakan awal atau pijakan dasar, sedangkan diatasnya ada ketinggian, di dasarnya ada kedalaman. Karena penggulan Islam ada diatas ketinggian, maka seseorang harus mendaki dan menaik, dan karena kekayaan Islam ada dalam kedalaman, maka seseorang harus menggali dan menyelam. Baik pendakian maupun penggalian, penaikan maupun penyelaman, dua-duanya adalah proses panjang tanpa akhir dari setiap orang, semampunya, sekuatnya, dan sesampainya. Itulah sebabnya, sepanjang hayat, setiap orang harus terus mendaki dan menggali sampai nafasnya berhenti. Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali saya akan menjawab pertanyaan dari penyimak channel Arabia TV Kali ini pertanyaannya disampaikan oleh Bapak Harlan Felani Beliau bertanya, Tolong dijelaskan tartib surat Ali Imran ayat 190 Kenapa disitu dibaca Bukan Ayatnya berbunyi lengkapnya Ayatnya begitu Surat Ali Imran ayat 190 Silahkan lihat di layar, punya ayatnya Nah, pertanyaan dari Bapak Harlan Felani Kenapa Kenapa Kata la'ayatin Dibaca la'ayatin Bukan la'ayatan Katanya Bekankah itu adalah Khobar dari Inna Inna fi holkis samawati wal ardi Itu disitu di awalnya Ada kata inna Mengapa Bukan la'ayatan Tetapi la'ayatin Baik Kita akan bahas ya Silahkan lihat ke Bapak Tulis Saya akan tuliskan terlebih dahulu La'ayatin Li'ulil al-bab Ini yang dipertanyaan La'ayatin Baik Seperti yang kita sama-sama ketahui Kalau ada kata inna Maka sesudahnya Akan diikuti oleh Dua kata Yang disebut dengan Isim inna Dan khobar inna Nah Baik isim inna Maupun khobar inna Dua-duanya Ada aturan main sendiri Inna adalah harfu naswi Dan inna itu Hukumnya Yang sibul isma Wayar fa'ul khobar Inna itu Menasobkan isim Dan meropakkan khobarnya Saya buat contoh Misalnya ada kalimat Atolibu Zakiun Atolibu Atolibu Zakiun Atolibu Muqtada Zakiun Khobar Muqtada Nakhobar Nah Terus Atolibu Zakiun Kita masukkan Kata inna Sebelumnya Maka menjadi Inna Atolibu Zakiun Perhatikan Semua Atolibu Doma Lalu Karena dia Wali oleh inna Maka Atolibu Menjadi Atolibah Kenapa Atolibah Karena Atolibah ini Kedudukannya Adalah Isim inna Dan Isim inna itu Aturamainya Adalah Mansur Isim inna itu Iropnya adalah Nasob Sehingga Harokatnya U menjadi A Sedangkan yang diatas Atolibu Itu Muqtada Dan Muqtada Ketika Diawali oleh inna Maka Statusnya Berubah Semua Atolibu Adalah Muqtada Dan Begitu Ada Inna Sebelumnya Maka Muqtada Berubah Menjadi Isim Inna Lalu Khobar Disini Zakiun Khobar Dari kata Atolibu Atolibu Muqtada Zakiun Adalah Khobar Nah Ketika Ada kata Inna Zakiun Juga Khobar Tetapi Namanya Khobar Inna Karena Ada kata Inna Sebelumnya Kalau Atolibu Isim Inna Zakiun Namanya Khobar Inna Dan Khobar Inna Itu adalah Ismu Marukun Isim Yang Rofah Karena Rofah Maka Zakiun Sama Dengan Khobar Muqtada Khobar Mutada Rofah Yun Khobar Inna Juga Rofah Yun Makanya Seperti itu Nah Ini adalah kalimat Yang terdiri dari Khobar Merupakan Isim Bukan Terbuat Dari Jarmah Jurur Nah Sekarang Saya akan Coba Perlihatkan Contoh Kalimat Dimana Khobar Inna Terbuat Dari Jarmah Jurur Contoh Saya hapus Dulu Atolibu Filma Drosati Atolibu Filma Drosati Atolibu Kelukannya Sama Muqtada Juga Dengan kalimat Yang tadi Sebelum Dihapus Atolibu Muqtada Nah Kalau ada Muqtada Berarti ada Khobar Mana Khobarnya Filma Drosati Tetapi Khobarnya Terbuat Dari Jarmah Majurur Fi Haruf Jar Al Drosati Majurur Dan Majurur Halukatnya Harus Kasrah Muqtada Khobar Khobarnya Merupakan Shib Hul Jumlah Karena Fi Adalah Haruf Jar Al Mad Drosati Adalah Majur Kalau Ada Gabungan Antara Jar Majurur Maka Dalam Ilmu Nahu Disebut Dengan Shib Hul Jumlah Shib Hul Jumlah Merupi Kalimat Nah Sekarang Kita Masukkan Inna Pada Kalimat Ini Atolibu Filma Drosati Kita Awali Inna Sebelumnya Maka Ada Perubahan Atolibu Semula Dormah Hulub Banyak Karena Muqtada Dan Ketika Diawali Inna Maka Statusnya Berubah Semula Atolibu Ada Muqtada Dan Ketika Diawali Inna Maka Namanya Menjadi Isim Inna Dan Isim Inna Itu Yoropnya Adalah Nasob Ismu Inna Mansubun Isim Inna Adalah Mansub Karena Atolibu Yoropnya Adalah Nasob Keribukannya Sebagai Isim Inna Maka Harakatnya Berubah Semula Atolibu Menjadi Atolibah Inna Talibah Fil Madrasati Sedangkan Khobat Dari Inna Fil Madrasati Khobat Inanya Terbuat Dari Jarmad Jerur Inna Harpun Nasbi Mabniun Al-Fadhi Atolibah Ismu Inna Mansubun Wa'alamatun Nasbi Fathatun Zohir Ratun Fi Akhir Fil Madrasati Fi Harpul Jad Mabniun Al-Sukur Al-Madrasati Majlul Mipi Wa'alamatun Jad Kasratun Zohir Ratun Fi Akhir Hid Wasyib Hulu Jumlah Fil Madrasati Fi Mahalli Rab'in Khobar Inna Si Jumlah Fil Madrasati Dalam Posisi Ropah Dalam Mahal Ropah Kedudekannya Adalah Khobar Dari Inna Seperti Itu Nah Sekarang Kita Lihat Atolibu Fil Madrasati Ini Atolibu Ditaruh Di Depan Mutada Ketika Tidak Ada Inna Mutada Fil Madrasati Adalah Khobar Sekarang Kita Coba Ubah Posisi Antara Kedua Susunan Kata Ini Atolibu Semula Di Depan Kita Simpan Di Belakang Dan Fil Madrasati Semula Di Belakang Kita Simpan Di Depan Perhatikan Fil Madrasati Kita Pindahkan Di Depan Fil Madrasati Atolibu Ketika Ia Disimpan Di Akhir Sebuah Kalimat Maka Alif Lam Dibuang Menjadi Tolibu Bagaimana Susunan Kalimatnya Fil Mal Sati Tolibun Iropnya Fil Mal Sati Fi Harap Jar Al Mal Sati Majurur Dan Fi Mahal Iroh Ini Adalah Khobar Mokodang Kalau Ada Kalimat Diawali Oleh Jar Majur Maka Jar Majur Yang Ada Di Kalimat Itu Adalah Khobar Mokodang Dan Kalau Ada Khobar Mokodang Berarti Ada Muktada Mahor Mana Muktada Mahor Tolibun Dan Yang Namanya Muktada Mahor Irop Adalah Rop Mar Makanya Tolibun Doma Doma Dan Biasanya Yang Namanya Muktada Mahor Itu Tidak Menggunakan Alif Berbeda Dengan Muktada Kalau Muktada Pakai Alif Tapi Kalau Muktada Mahor Tidak Menggunakan Alif Filmal Sati Khobar Mokodang Terdiri Dari Jar Majur Dan Tolibun Adalah Muktada Un Muachorun Muktada Yang Diakhirkan Nah Sekarang Kalimat Filmal Sati Tolibun Kita Dalam Kalimat Ini Perhatikan Perubahannya Asalnya Filmal Sati Tolibun Terus Kita Tempatkan Inna Sebelumnya Perhatikan Perubahannya Inna Filmal Filmal Sati Tolibun Perubah Inna Filmal Sati Tolibun Kenapa Tolibun Karena Tolibun Ini Adalah Isim Dari Inna Tetapi Isim Inna Muachor Isim Inna Yang Diakhirkan Isim Inna Muachor Itu Awalnya Adalah Muktada Muachor Sebagaimana Muktada Ketika Ada Inna Namanya Berubah Menjadi Isim Inna Maka Muktada Mahor Juga Ketika Ada Inna Sebelumnya Namanya Berubah Semua Muktada Mahor Maka Menjadi Isim Inna Mahor Isim Inna Yang Diakhirkan Dan Sebagai Isim Inna Dia Mansur Karena Mansur Maka Karena Dia Adalah Kata Muktada Maka Ciri Nasub Nya Adalah Fatah Inna Fil Madras Sati Pol Liban Dan Ciri Halokat Isim Yang Mansur Itu Kalau Un Menjadi An Berubahnya Dan Ciri Halokat Isim Yang Mansur Itu Kalau U Menjadi An Kalau Un Menjadi An Kalau Tu Menjadi Ta Kalau Tun Menjadi Tan Terus Kalau Ani Musana Menjadi Aini Tani Menjadi Taini Una Jamudaka Salif Menjadi Ina Dan Kalau Jamamu Anasalif Atun Berubah Menjadi Atin Nah Ini Yang Kita Bahas Sabus Tulu Isim Inna Itu Isim Isim Inna Itu Adalah Isim Yang Mansur Dan Ciri Dari Isim Mansur Itu Lihat Harokat Akhirnya Atau Huruf Terakhirnya Kalau Isim Itu Mufrod Maka Perhatikan Huruf Terakhirnya Bertangmin Atau Tidak Bertangmin Kalau U Menjadi A Kalau Un Menjadi An Huruf Terakhirnya U Menjadi A Un Menjadi An Kalau Mu An Tuh Menjadi Ta Kalau Tun Menjadi Ta Kalau An Menjadi A Ini Dan Kalau Una Menjadi I Nah Terus Kalau Tani Menjadi Ta Ini Nah Ini Yang Kita Bahas Kalau Jama Mu'ana Salim Atun Berubah Menjadi Atin Bukan Atan Atun Menjadi Atin Perubahan Isim Mansuk Kalau Isim Mansuk Itu Adalah Jama Mu'ana Salim Semua Atun Maka Perubahannya Menjadi Atin Bukan Atan Yang Tangah Kalau Yang Mufrod Pun Menjadi Tan Sedangkan Kalau Jama Mu'ana Salim Perubahannya Dari Atun Menjadi Atin Bukan Menjadi Atan Makanya Ayat Yang Berbunyi Inna Bi Khol Kissam Awati Wal Ardi Wak Tila Fil Layli Wan Nahari La Ayatin La Ayatin Kenapa Ayatin Ini Bukan Ayatan Karena Ayatin Ini Adalah Jama Mu'ana Salim Mufrod Ayatun Ayatun Musananya Ayatani Jamanya Adalah Ayatun Nah Terus Kenapa Ayatin Karena Ayatin Ini Kedudukannya Sebagai Isim Inna Yang Ada Pada Awal Ayat Jadi Ayatin Bukan Khabar Inna Tapi Ini Adalah Isim Inna Dan Tepatnya Adalah Isim Inna Mu'akhor Coba Lihat Ayatnya Coba Lihatkan Ayatnya Coba Lihat Terus Terus Itu Khabar Inna Satu paket Nah Mana Muktadanya Mana Isim Inna Mu'akhor Isim Inna Mu'akhor Adalah Layatin Lay itu Adalah Huruf Tauqin Ayatin Adalah Isim Dan Karena Iyat Merupakan Isim Inna Mu'akhor Maka Irob Adalah Nasob Dan Ciri Nasob Adalah Atin Mengapa Atin Karena Ayatin Adalah Kata Yang Berbentuk Jama Mu'anas Salim Untuk Jama Mu'anas Salim Ciri Nasob Adalah Dari Atun Menjadi Atin Itulah Jawaban Yang bisa Saya Sampaikan Semoga Bisa Dipahami Dengan Mudah Dan Semoga Bermanfaat Mau Kuaseba Sarat Gabung Sekolah Arab Digital Mau Kuaseba Sarat Gabung Sekolah Arab Digital